kadang-kadang supernya melihat saya tanya saya ini romadon itu gimana ya ya saya sudah ngerti setengah nakal mungkin senengnya dijawab rasa poso tapi masalahnya secara segera kamu harus puasa terus kamu melanggar konstitusi ilmu memang musafir punya diskon boleh tidak puasa pertanyaannya bayarnya kapan nung sawal ya nyuper lagi nanti sampai romadon nah terus ya pas kamu cuti biasanya cutinya apa sakit boleh diskon lagi karena sakit coba tidak anda jadi ahli pekih milih jaman kalau orangnya soleh terus kayak ustad-ustad disini kayak dosen UI kan masa dosen UI universitas islam tidak islam kan tidak mungkin mungkin memilih kosong masalah ini kan hukum untuk orang kebanyakan tidak boleh hukum musuh kekuat sahur jam setengah empat ngubil vitamin pokoknya harus kuat itu tidak hukum itu saran hukum itu beda dengan saran hukum itu hanya berpijang musafir itu boleh ke store kalau saran memang boleh ya usahakan kamu makan setengah empat pakfir itu berpijang terus kalau nyubil selesai jam sepuluh nanti istirahat memangnya majikan bisa atur jamnya itu fakir maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa menurut Imam Shafi'i pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asin yang tidak wilayahnya namanya pergi menurut Imam Ahmad Benapal pergi itu tidak kerja jadi orang yang super yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja tanyakan ke publik misalnya ke UI istri kamu atau suami kamu ditanya istri kamu kemana kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang pergi kayak traveling atau super maka itu namanya tidak pergi namanya itu kerja karena apa sekali di statuskan pergi maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul dapat diskon boleh tidak puas maka terus kita debat tentang definisi nah definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rukbah itu definisi misalnya gini Mbak Mbak ini ngaji saya statusnya kalau pakai status saya Ajinabi orang lain Mbak Ajinabdiyah maka hukumnya saya melihat Mbak ini haram karena statusnya Ajinabdiyah melihat Ajinabdiyah yang tidak makhrum tapi kalau di fakta itu ada statusnya diantara lelaki boleh mewajah sama perempuan adalah satu untuk belajar dua untuk muamalah tiga untuk kesaksian empat untuk pengobatan itu kan ada pengecualan-pengecualan sehingga statusnya sekarang Mbak Mbak itu belajar apa ingin melihat gusbah atau gusbah itu mengajar itu statusnya bisa berubah makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang kita tidak pilah-pilah kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dihilah saya mau amalah marung cuma kebetulan penjaganya tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaganya maka pertanyaannya itu marung kesitu demi marung apa demi melihat tidak jawab saja demi marung apa demi melihat kalau demi marung sepatutnya penjaga yang sangar-sangar juga banyak ayahnya kalau demi marung penjaga yang cowok banyak kalau demi melihat berarti yang dihitung kan niatnya berarti karena mau amalah maka karena melihat melihat itu status jadi makanya kalau mudi musabar itu namanya orang pergi apa orang kerja orang kerja maka perpikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja bukan musafif selamat menikmati